Innalillahi wa innalillahi rojiun pemirsa, selamat jalan Bapak Demokrasi Indonesia, Barudin Yusuf Habibi. Dan pemirsa baru saja tadi kami menempatkan informasi bahwa pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat, B.J. Habibi mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta. Lantas bagaimana kondisi terkini dari sana pemirsa? Kita akan langsung menuju ke sana, sudah dari rekan kami Fahmi Dwi Sutrisno yang akan mengkabarkan selengkapnya. Silahkan Fahmi. Baik Tissa, selamat malam. Kami mengkabarkan langsung dari RSPAD, Senin Jakarta Pusat, di mana memang kami mendapat informasi yang kurang bahagia bahwa pada pukul 18.05 dikabarkan Presiden ketiga B.J. Habibi yang dirawat di intensif di ruang CICU, RSPAD dikabarkan meninggal. Namun hingga saat ini media yang berkumpul di RSPAD belum mendapatkan informasi resmi mengenai kabar duka yang terjadi pada malam ini. Namun memang bisa kami gabarkan situasi yang terjadi di RSPAD ini cukup meningkat sejak pukul 5 sore tadi, di mana para kerabat dari B.J. Habibi mulai berdatangan, dan memang bisa terlihat juga dari wajah-wajah mereka cukup atusias dengan cepat memasuki ruangan RSPAD. Mulai dari Tori Kemal Habibi, kami melihat juga ada juga keponakan B.J. Habibi yang juga merupakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi juga cukup terlihat tidak baik pandangan wajahnya. Juga ada dari sahabat artis yang juga Rima Melati juga tadi sempat menjenguk pada pukul 5 sore tadi, juga sempat terlihat muram begitu. Apakah memang ini juga menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini dikabarkan bahwa Presiden RI ketiga B.J. Habibi meninggal dunia. Dan tadi juga menurut pernyataan-pernyataan dari para penjenguk tadi sempat mengabarkan kepada wartawan, memang mendapat informasi bahwa B.J. Habibi dikabarkan hari ini telah melepas sebagian alat-alat yang menggantung di badannya selama perawatan yang terjadi begitu, juga memang para penjenguk tadi mengabarkan sempat terjadi doa-doa yang hikmat disampaikan di ruang perawatan, bahkan doa dan zikir sempat dipimpin dari Akbar Tanjung yang disela-sela kunjungannya begitu. Dan dari pandangan memang tadi cukup mengkhawatirkan yang bisa digambarkan dari para penjenguk, bahkan sebelumnya dikabarkan kalau seminggu sebelumnya Presiden ketiga ini masih bisa bercengkrama kepada penjenguk-penjenguk yang datang di RSPAD. Di hari ini dikabarkan bahkan sebagian para penjenguk tidak bisa menemukan mimik dari Presiden ketiga saat terbaring lemah di rumah sakit, bahkan hari ini para penjenguk juga tidak bisa melihat langsung bagaimana keadaan kondisi hanya bisa melihat dari pembatas kaca yang di mana BJ Habibie terlihat tengah tidur di tempat istirahatnya terbaring di tempat tidur SPAD begitu. Dan bisa kami kabarkan juga tadi hari ini penjenguk yang datang memang cukup banyak di lain dari keluarga, banyak sejumlah tokoh yang datang. Ini dari pagi ada Indro Yono, Kurai Sihab, Suwar Somono Harsa, dan Butati Murdiati. Dan yang terakhir tadi barusan pukul 6 ada Presiden Jokowi. Dan Pak Gubernur, saya izin mengkonfirmasi apakah betul malam ini kita mendengar berita duka bahwa Pak Habibie meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wainahilairuji'un. Tadi sore saya masih di sini menampingi beliau, tapi tadi jam 4 sore saya ada acara di BPJS untuk menjelaskan dan mendukung kenaikan yuran BPJS dengan Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wainahilairuji'un. Apakah ada sinyal-sinyal sebelumnya bahwa malam ini kita mendengar ada kepergian dari Pak B.J. Habibie? Sebenarnya kemarin kami dapat WA dari Pak Rubi bahwa perintah daripada tim dokter untuk segera menghubungi saudara dekat. Kakak, adik beliau, almarhum, anak-anak, agar segera berkumpul ke RSP dari kemarin. Makanya kemarin pagi saya berangkat dengan istri saya ke Jakarta dari Korontalo, menunggu beliau. Dan memang kondisi beliau dari kemandan tadi itu agak rawan menurut dokter. Tinggal kita juga berdoa, memohon ampun kepada Allah SWT agar ada mujizat buat kesembuhan beliau. Kami berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas kepergian Pak Habibie. Pak, ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan almarhum Pak? Beliau itu dua minggu lalu ketika saya mendampingi beliau juga sakit di sini, menengok beliau. Beliau sangat berkeinginan untuk datang ke Korontalo. Pak Rusli, Pak Gubernur, nanti insya Allah saya akan ke Korontalo untuk mengeresmikan atau menatangkan prasasti patung saya di dekat Bandara Korontalo yang dipersembahkan oleh rakyat Korontalo. Karena saya betul-betul sebagai orang kabila seorang Korontalo, saya harus tunjukkan kecintaan saya terhadap di Korontalo. Yang berikutnya, beliau juga menunjukkan hati saya sebagai Gubernur, harus selalu berpihak kepada rakyat, ingat rakyat, dan jangan pernah menyakiti rakyat. Dan tetap menjaga nama baik keluarga Habibie, jangan neko-neko-neko yang macam-macam. Pak Rusli, kemudian dalam jangka waktu dekat ini bagaimana sikap dari keluarga selanjutnya? Ya, tentunya kami keluarga merasa sangat kehilangan, tapi kami sudah ilas dan rela. Karena akhir-akhir ini beliau sering masuk keluar rumah sakit. Baik ke Jerman, ke luar negeri, maupun ke RSPAD ini. Seminggu sehat, seminggu lagi masuk rumah sakit. Karena beliau selalu merasakan lebih, bahkan mungkin usianya di bawah 50 tahun. Beliau selalu gak sadar, sampai-sampai gak sadar bahwa usia beliau itu sudah 83, harus mengurangi aktivitas, berbicara, berpikir. Ini enggak, seperti saya masih mengenal beliau waktu masih di RUTP PTN. Kebetulan saya kurang lebih 20 tahun tinggal di rumah orang tua beliau di Banun Imam Bonyol. Saya tahu persis tentang Pak Habibie. Rencana malam ini juga akan dibawa ke rumah duka atau bagaimana Pak? Karena saya baru menunjuk ke atas, Pak Presiden juga sudah ada di ke atas. Terima kasih ya, mohon doa. Apakah masih menunggu para tokoh-tokoh pejabat yang hadir yang malam ini? Mungkin pihak keluarga yang akan memutuskan. Ada kakaknya yang masih, ada semua. Anak-anaknya ada lengkap. Tidak ada yang ditunggu lagi. Anak-anaknya dua, ada cucu-cucu, kakak-kakak almarhum dan adik-adiknya juga ponakan-ponakan. Ada obrolan terakhir dengan Pak Habibie mengenai kondisi Indonesia saat ini kan diketahui bahwa Pak Habibie sangat cita dan kondik. Pak Habibie terakhir kebicaraan saya itu hanya mengenai dengan pesawat R-80. Sangat lama, sampai dua jam beliau menjelaskan saya niatnya membuat pesawat. Dan beliau sangat sedih dengan kondisi IPTN dulu beliau menguraikan ke saya. Dan beliau berusaha agar pembuatan pesawat R-80 ini segera terwujud untuk diberikan kepada putera-putera Indonesia yang mengerjakan. Karena kita Indonesia menurut beliau sangat butuh pesawat yang kecil seperti itu untuk menyambungkan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan kalau kita flashback lagi, ini tadi Bapak sempat bilang juga sempat didoakan di Zikir sama Pak Akbar Tanjung dipimpin begitu Pak. Apakah memang saat itu terjadi Bapak bilang itu cukup mengkhawatirkan sehingga? Mengkhawatirkan, cuma saya tidak punya kewenang menyampaikan itu karena itu kewenangannya dokter, tim dokter. Tapi dengan kasat mata saya lihat tadi beliau sangat drop, bahkan kakaknya kita semua sudah sedih dan ada yang tidak tahan lagi saya mengeluarkan air mata. Pak, jika dibilang kalau kemarin Bapak disuruh kumpul keluarga namun tidak bisa berhalangan dan hari inilah waktu itu terjadi, berarti dokter sebelumnya sudah memprediksi bahwa usia atau umur dari Almarhum tidak lama. Kita tinggal menunggu mujiat saja dari kemarin. Jadi terakhir saya mohon doa, tolong sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia, sehat-sehat sama keluarga, Gubernur Gerontalo, memohon agar beliau didoakan dan juga anak-anak cucu tabah menerima cobaan ini. Saya belum tahu, saya baru menang ke atas, saya baru dari BPJS. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak Rusli Habibie. Selamat malam atas waktunya. Ya, demikian tadi wancara live kami dengan Rusli Habibie yang merupakan keponakan dari Almarhum BJ Habibie yang juga sebagai Gubernur Gerontalo. Dan terkonfirmasi pada malam ini, pemirsa, bahwa Presiden RI ketiga telah meninggal dunia pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, pada petang tepatnya, dan bisa dikabarkan juga para keluarga tengah berkumpul di sini, hingga malam ini juga kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi di rumah sakit RSPAD.